Jika terpilih menjadi gubernur, calon gubernur DKI Anies Baswedan akan memberikan lebih banyak ruang bagi guru berkreasi. Salah satunya untuk pengajaran kesenian dan muatan lokal. Berdasarkan pengalamannya, sewaktu menjadi mendikbud, Anies melihat banyak pengajar yang terbukti kreatif dalam mengajar. Kreativitas tersebut muncul saat guru diberikan ruang untuk bereksplorasi. Menurut Anies, jika Pemprov mendikti pengajaran tertentu, guru hanya akan bekerja biasa untuk menjalankan tugas. Anies berjanji tidak akan membatasi kurikulum, khususnya untuk pendidikan kesenian serta ekstra kurikuler. Anies yakin, di tengah kepercayaan yang diberikan akan muncul terobosan baru. Jangan sampai menyusun kebijakannya simetrik di semua tempat, kasih ruang. Saya percaya bahwa guru kita, kepala sekolah kita, orang tua kita, begitu mereka dikasih kesempatan untuk mengelola, mengatur, mereka muncul dengan terobosan-terobosan. Saya pernah alamin itu ketika didikbud, berikan kepercayaan, mereka jalankan. Yang sering terjadi tidak dikasih kepercayaan, semuanya diantur dari kantor pusat. Akhirnya semuanya bilang, yaudah yang penting saya melaksanakan. Demikian itu dikasih ruang, tumbuhkan pada anak-anak kebiasaan positif, tumbuhkan pada anak-anak budaya-budaya yang berakar di kita. Wah, kreatifitasnya tumbuh pencar sekali. Guru-guru kita kreatif.